Terima kasih Kalau cerita tadi kan dari pekerja sama Seko, seakan-akan rumah itu kan ya unik tuh, seperti orang, gak bisa di duplikasi. Tapi kenyataannya kalau kita bicara dalam kajamata perkotaan sekarang, seakan-akan rumah tinggal, itu kemudian lebih baik kan vertikal. Dia mempunyai kepadatan yang lebih tinggi, yang implikasinya hubungan dengan tanah, kalau tidak di dalam lagi, pasti mau di dalam lagi gitu. Tanah itu jadi virtual, tidak lagi harus menjejak dengan tanah, tapi ya yang penting ada satu platform aja ya, di mana dia berpikiri. Nah, saya gak tau apakah itu akan mau berubah kualitas dari rumah? Kira-kira kalau Bapak Selembang gimana? Gimana-gimana tadi? Saya lagi baca. Cotekannya gak ada di situ kok? Iya. Yang rumah masal itu ya? Iya. Saya belum baca, saya gak baca. Bisa kasih komentar panjang lebih. Jadi, menariknya sebenarnya kan dari 6 arsitek ini tidak banyak yang banyak. Paling-kala kalau bukan proyek terbangunnya, eksperimen mereka pun, saya gak pernah. Karena bagi saya, saya gak tau mas Apep pernah gak sih? Saya juga, saya mungkin hanya mas Apep yang mungkin begitu pernah. Saya gak tau mas Apep pernah bikin rumah, atau social housing, atau public housing, dan sebagainya. Karena rumah mahu itu pernah sebenarnya. Publikasi di belakang sini kan sebenarnya kita seringkali kalau gak pernah dapatkan, kita gak bisa membaca itu. Setahu saya rumah mahu itu pernah dibikin rumah pak lantai. Ya sebenarnya kalau nanti secara sejarah mungkin si Angga, mungkin si Angga, ini juga ketika sejarah wajah semua kan? Jadi, bisa membandingkan desainnya rumah mahu, pahan awal, dengan jiwa silas, misalnya pada periode yang sama gitu, tentang rumah. Rumah, apa, rumah. Istilah rumah apa, pasti rumah umum, rumah masal ya. Ya jadi, menurut saya menarik. Ini juga saya gak tau. Tapi dari ceritaku, menurut saya, saya sudah mulai bisa membayangkan apa yang mungkin mereka rancang. Ya, tetap kembali lagi sedia. Di dalam banyak sekali wawancara Pak Eko dengan HP dan TV di Wadaya Pucu ditanya, Apa tadi, apakah anda pernah membaca, atau sering membaca media arsitektur jawabannya Pak Eko? Tidak pernah ditikmati jawab, syukurlah gitu kan? Jadi, dari hal ini saya menurut banyak sekali, kita bisa bahwa ada ketika percayaan TV terhadap media arsitektur yang sekarang saya ulangi itu. Itu sesuatu berikutnya ya. Itu sesuatu berikutnya ya. Oh, sesuatu berikutnya. Tapi udah gak ada bahan, 2 juta sesuatu. Ya, gak boleh kan. Jadi, semakin saya baca satu-satu, ya semakin ceritaku, kembali lagi tadi. Akan lebih seru kalau tadi berjualan. Atau langsung aja modelnya VV gitu. Jadi kita disuruh membayangkan sendiri gitu kan. Jadi arsitektur gak perlu, gak mesti harus ada gambar gitu kan. Jadi membayangkan, tapi pada sistem itu sebenarnya kita berguna juga. Bagi saya, tadi kalau DNA itu bisa muncul 2, 3, 1 aja. Itu kan jadi pelajaran yang sangat berharga gitu. Berikutnya, saya nembak aja sebelum ditanya David itu ngomong ingat. Saya kira buku ini juga semacam kritik terhadap pendidikan arsitektur di Indonesia gitu ya. Jadi kita sebagai dosen itu mesti hati-hati. Karena kalau secara tidak langsung membaca ini, Arsitektur besar itu selalu mengingat bahwa siapa yang pernah mengajari dia gitu. Sony gak pernah lewat ngomong, Saros Mora bisa-bisa. Pak Eko gak pernah lewat yang ngomong-ngomong, dan Herman Despergera bisa-bisa gitu kan. Selalu ada seperti itu gitu. Jadi bagi saya pribadi, segala mungkin anda, David itu mesti hati-hati. Karena jangan jauh mahasiswa kita gak pernah pre-prepisa gitu. Waktu itu gak kena apa-apa gitu. Jadi saya kira ini satu-satu titik yang jadi berharga sekali. Buku ini, secara personal satu-satu dikupas seperti kulit bawang gitu kan. Semakin dikupas semakin menyakitkan karena gitu kan. Ikut-ikut kuisinya. Jadi saya kira buku ini salah satu semacam pengupas secara personal arsitektur Indonesia sekarang dalam batas-batas. Mungkin akan menarik, saya gak tau kenapa ribuan-ribuan gak dipilih gitu ya. Ngetok sekali sebenernya. Mungkin akan menarik juga tuh untuk membaca gitu ya. Kenapa ada yang melihat gua nanti ya. Jadi, dalam arti sebenernya kita kemudian mengerti gitu ya. Cerita-cerita di belakang, layarnya gitu. Jadi ada di air di skinnya gitu, jadi dia menarik gitu. Dan saya kira pipi yang paling jago. Kalau gak ditanya pipi, kalau yang wawancara ada mungkin dengan Pak Eko sejak udah bosen gitu. Tapi yang dikatakan oleh Hain Langtuan itu memang benar ya. Jadi memang kita harus promosi lagi, kita harus belajar satu-satu gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang saya tuh agak kaget gitu. Saya termasuk pelajar yang cukup terlambat gitu. Karena saya baru, saya baru belakangannya ini baca tentang, apa? Jadi dual thinking. Ini tuh telat sekali kan. Di usia yang 27 tahun ini kan rambat sekali gitu. Dan ternyata dengan cara yang lain gitu, Tancang A itu bicara hal yang sama gitu. Pak Eko bicara hal yang sama gitu. Jadi ya mungkin yang sama di luar terkenal gitu. Tapi sebenarnya yang diomongnya sama aja gitu. Tapi ya itu tadi apakah hal-hal seperti ini akan keluar pada saat kita kuliah gitu. Mungkin enggak. Jadi apakah misalnya saya pada saat studio Pak Eko akan bilang hal yang sama pada waktu tugas untuk membuat rumah seniman misalnya gitu. Pak Eko akan bilang bahwa kalian harus memperhatikan apa yang ingin dikatakan oleh tanah gitu. Mungkin enggak. Tapi begitu ya. Atau mungkin Pak Tancang A juga enggak akan. Pak Tancang A juga enggak akan. Pak Tancang A juga enggak akan. Bukan ini ya. Bukan asal-asal. Pak Tancang A juga enggak akan. Pak Tancang A juga bisa correct. Atau Mas Apa yang misalnya di hapus akan bilang bahwa. Tapi kalau itu mungkin sih. Soalnya itu emang teknis kali. Tidak bisa dijadikan contoh. Tapi banyak sekali hal-hal yang memang rasanya tidak akan mungkin diberikan pada saat kuliah. Ya. Superan juga. Karena ternyata banyak schedule saya dalam tahun teknis ya. Padahal itu emang tempat bisa dari studi ini. Tapi kalau di studio saya memang lebih banyak. Nah ini sebanyak. Cuma karena saya kira berjudi ini dalam sebuah proses yang sebetulnya masuk kelas sendiri sudah punya. Sudah punya. Sudah ada sejarah yang cukup panjang bagaimana mereka berkundi. Jadi waktu bercerita dan berkundi lebih kepada sebenarnya mencari. Mencari diri mereka sendiri. Apa yang mereka alami. Dan apa refleksi mereka tentang sebuah emang. Buat emang tempat berkundi pada saat mereka merancang. Karena selanjutnya mereka mereka tidak merancang. Mereka hanya tinggal. Saya di rumah. Tapi pada saat diskusi yang lebih apa namanya. Abstract. Kelihatannya muncul sebetulnya berbagai hal yang mereka awalnya mereka tidak sadar. Hal yang sebenarnya selama mereka tinggal di rumah tidak mereka tinggal. Sebetulnya saya juga berusaha tapi proses disetuju agak beda saya pikir. Ketika itu tujuannya beda. Kalau ini mungkin mendesain rumah, keputusan-keputusan lebih gini. Bulat-bulat di pikiran kita lebih. Ketika kita melihat seseorang mendesain. Hal ini masih seorang. Bagaimana kita berusaha membuat. Ya sebenarnya tekanan-tekanan atau. Dicek lah ini. Seberapa ini kuat disini. Atau oh ini harus didorong kesini. Di prosesnya dimanipulasi sebenarnya. Supaya jadi conscious. Juga dia begini. Ditekan disini. Supaya oh ini mau kesana. Atau didorong kesini. Konientar yang disini. Nah itu juga lewat konientar-konientar. Yang tentu bukan. Membuat mereka seperti saya. Yang sedang setuju. Tapi supaya mereka itu. Tersadar pada. Keputusan-keputusan. Ini yang lebih rupiah. Minimal. Minimal. Minimalis tropikas. Gitu. Pokoknya yang. Kita cari di tempat tes. Gak temur. Tapi di majalah temur. Gitu. Gitu. Maksudnya harus dipertarankan. Jadi ternyata nanti keutusan. Gitu. Jadi sudah menarik. Saya cuma tinggal. Tunggu, punya. Aku, apabila saya mencari. Waktu saya punya. Waktu saya ingin beraka wacara. Yang saya suka. Dengan. Heke dua wacara. Wacara itu memang. Enggak apa ya. Wacara itu selalu langsung. kalau itu dipertipukan lewat email kalau lewat email orangnya pesat bahkan kalau belum ditanskretarisnya jawab tapi kalau ini digatangin serika misalkan pasti harus jawab sekarang juga di tempat saya nah itu ya saya sebagai sejarawan saya kadang melakukan wawancara juga saya semanginya adalah orangnya jujur suka gak suka harus jujur atau coba jujur jadi kalau itu nipu makanya teknik saya sekarang kalau wawancara saya pakai jubuan saya gak cuma pakai rekamu jadi kan pulang ke rumah saya bisa ngimiknya agak-agak nipu dan misalkan saya belum baca ya terus sekarang sekarang baru-baru punya tapi belum baca saya beberapa sekilas seperti yang menarik seperti ada hal-hal saya sedikit lihat jangkang jangkang misalkan ini orang beneran punya sesuatu yang mau dikomongkan gitu ya itu mungkin sangat banyak kesulitan saya ya waktu saya berada di gitar menyebabkan apa sedikit itu tulisan bahwa iya bahwa saya berusia yang umum tapi tidak bisa disimpulkan akhirnya ya sudah pakai cara curang cara curangnya anda baca tulisan saya di awal-awal itu cara curang saya sulit sulit menurut saya bicara sebetang ini apa ya mungkin saya tunggu ada komentar berikut dari siapa lah itu saya bisa saya sedang tidak ada jadi hitung sudah jauh jadi bogor saya cuma terlibat di itu juga di sesi kedua sore-sore yang udah mulai kacau-kacau gitu kan di pengacara itu 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 paling serius siapa? ngajak-ngajak gue ya saya pikir sih ini buku tentang bukan tentang jadi gak ada bagi Pak Zia sama sekali dengan studio saya rasa karena ini soal bukan nanti soal tentang kasat skill bukan nanti soal metode tapi soal pengalaman dan kepekaan jadi yang kita tanya mungkin mungkin waktu kita merancang buku ini saya membayakan David dan TV merancang buku ini pun maksudnya tidak terkirakan sama sekali soal desain sama sekali maksudnya jadi gambar menjadi tidak elefant disini desain menjadi tidak elefant tapi yang menjadi elefant adalah bagaimana si orang-orang ini orang-orang yang sangat berpengalaman ini memahami penugasan mereka memahami kepercayaan mereka memahami bagaimana masakan dihadapkan pada suatu situasi dalam merancang sesuatu yang namanya rumah dan ini justru yang datang lebih dulu rasanya yang diolah lebih dulu itu bukan masalah rumahnya tapi ini istilah hukum ini yang kita garang jadi ini soal kepercayaan yang memang sulit mungkin sulit dibagikan pada sejauh sekalipun jadi bukan cuma bukan 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 sesuatu yang memang mudah untuk diberikan pada mahasiswa jadi memang jadi yang terbang yang banyak wawasannya cukup luas kepekaan yang lumayan lebar yang dibutuhkan untuk membaca buku ini saya rasa tanpa saya tahu yang lain-lain seperti apa isinya tapi rasanya dari sedikit pengalaman yang saya lihat waktu wawancara Pak Eko itu terlihat di sana jadi buku ini rasanya bisa dibaca berulang-ulang dengan dengan pengalaman yang berbeda dan pengalaman yang lebih tebal waktu kita membaca uang saya rasa semua